uruslah seperti ini ya teman-teman nih jadi ini nomernya tadi ini tau sudah kita masukin lagi ke plastik ya nanti teman-teman nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini ini adalah faktur pembelian nih loh ya nih jadi teman-teman akan mendapatkan seperti ini oke let's go halo semuanya apa kabar kembali bersama saya Alan Keribu kali ini saya mau membahas sepeda saya sendiri yaitu Yuinfli golden tutel jadi golden tutel saya itu sudah saya carikan seperti ini teman-teman ini namanya adalah faktur nah bang bagaimana caranya mencari seperti itu jadi gini teman-teman jadi selama ini saya kan tidak memakai nomor karena belum ada uji tipenya jadi golden tutel saya itu belum ada uji tipenya saat saya beli nah setelah uji tipenya keluar bisa dicarikan faktur BPKB maka saya mengajukan mencari seperti ini ya jadi ini ini sangat mudah mencarinya teman-teman faktur apa pajak pembelian ini untuk mengurus BPKB jadi supaya sepeda saya itu ada surat suratnya ada STN nya kalian penasaran kan bagaimana caranya jadi caranya ada link yang dikasih nanti saat mencari seperti ini dan ini tidak mahal teman-teman jadi teman-teman kalau pas beli sepeda motor listrik yang misalnya T3 atau golden tutel atau apapun yang belum ada nomornya nomor rangka maksudnya dan tidak bisa diurus STN nya sekarang bisa teman-teman hanya mengajukan di link itu dan nanti teman-teman akan dikirimi nomor rangka oleh pabrik seperti ini jadi seperti ini teman-teman nomornya ya ini adalah nomor rangka ini kalau mau mengurus BPKB nya ini harus di las dulu di bodi jadi ada anjurannya dari pabrik ini harus ditempel di sini ada tempatnya ya nih dan mengurus seperti ini teman-teman mengurus seperti ini ketika kita sudah bayar ya dua ratusan dua ratus ribu nanti jarak seminggu itu pasti sudah datang ininya duanya dan jika nomor rangkanya sudah ada teman-teman tidak usah bingung mungkin dua tiga hari langsung datang fakturnya seperti ini ya itu jadi semua itu bisa diurus teman-teman Yuinfli Golden Tuttle sekarang sudah bisa diurus nah contohnya geseknya seperti ini ini contoh geseknya gesek nomor rangkanya ini tadi ini jadi teman-teman hanya mengisi di link itu sepedanya di foto terus nomor apa itu nomor dinamonya di foto dengan jelas kemudian diisi namanya yang atas nama sepeda itu siapa terus KTP terus kalau nomor rangkanya belum ada apaan nih kalau nomor rangkanya belum ada nomornya masih kosongan di itu loh tulisannya wind itu loh di depan itu biasanya itu bisa diisi ek 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 dan di foto nah untuk melengkapi isian di aplikasi itu ya kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan balasan seperti ini dan nomor rangka jika kalau belum ada kalau sudah ada ya mudah saja cepat saja ya nah ini ini rangkap berapa aja ini teman-teman ya berapa aja ini rangkapnya untuk BPKB untuk STN dan ada ini ini sertifikat registrasi uji tipe sudah ada ditandatangani oleh EWINFLY dan sampai registrasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat disini merek EWINFLY tipe Golden Tutel New jenis sepeda motor roda 2 peruntukan angkutan orang warian tidak ada nomornya sekian-sekian penanggung jawab perusahaan sekian-sekian lebar lengkap disini disini lengkap terus disini ini juga disebutkan teman-teman disini ada EWINFLY Indonesia industri kawasan blablabla identitas pemilik nama alami keribu alamat sekian-sekian nomor KTP sekian identitas kendaraan merek EWINFLY tipe Golden Tutel New AT otomatis jenis sepeda motor roda 2 model sepeda motor listrik tahun pembuatan isi silinder isi silindernya yang diisi teman-teman Watt jadi isi silindernya 1 KW atau daya listriknya 1000 Watt warna putih nomor rangka blablabla ini nomor rangka sudah di ini sudah dibikinkan ini jadi sudah dicantumkan disini terus bahan bakar listrik harga sekian nah data dokumen pendukung TPT ini urusannya pabrik saya tidak tahu ini untuk BPKB untuk BPKB sertifikat untuk BPKB teman-teman nah terus untuk ngurus BPKB saya belum dapat jawaban untuk mengurus BPKB langsung ini saya menghubungi orang dalam di kepolisian yang bagian mengurus ini itu saya belum mendapat jawaban tapi yang pasti cepat ya bisa keluar nomor nomor apa namanya itu BPKB nomor kendaraan plat-plat plat nomor plat nomor bah susah ngomong plat nomor jadi itu ya teman-teman kalian mempunyai sepeda motor listrik dan yang dulu belum ada nomor rangkanya dan sekarang sudah bisa itu bisa menghubungi Yuinfli nanti teman-teman akan dikasih link wilayah teman-teman di mana nah jadi ini misalnya wilayah teman-teman di Jawa Barat nah nanti disana akan di handle orang terdekat misalnya kalau di Bali nah di Bali di handle dari Mataram nomornya sekian nah nanti teman-teman akan dikasih link dikasih link disuruh ngisi jadi lengkap nama nomor KTP foto KTP terus foto kendaraan foto lubangnya nomor foto warna terus foto apa itu nomor mesin atau yang di dinamu itu loh nah ya itu untuk linknya tak kasih di bawah ini ini linknya untuk ngurus tapi ini untuk yang wilayah untuk wilayah apa itu gak tahu ya ini untuk wilayah semua bisa apa enggak untuk semua wilayah bisa enggak saya belum paham tapi yang pasti linknya bisa atau hubungi aja nomor ini nomor ini ya tanya langsung tanya aja ya itu ya teman-teman infonya jika teman-teman punya kendaraan yang belum punya itu untuk Yuin Vli ya ini pengalaman saya Yuin Vli saya ngomong Yuin Vli nanti akan dikirimi seperti ini oke teman-teman jangan lupa subscribe subscribe kalau bisa ya share lah share video-video saya atau mungkin teman-teman ada yang mau mengambil video saya untuk di upload di channelnya boleh silahkan tapi izin ya dan jangan lupa linknya harus linknya alan keribu harus dicantumkan disana ya silahkan tapi ya ngomonglah istilahnya izin ke saya bang aku mau upload videonya boleh silahkan kalau gak upload ya kalau gak izin ya mungkin gimana gitu ya jadi nanti kalau izin saya tahu oh ini yang upload si A berarti gak teman-teman gak ada gak kena copyright ya itu dan gak akan gak akan dihapus tapi kalau teman-teman gak izin mungkin terhapus ya nah itu kalau yang merasa mau upload merasa video saya bermanfaat untuk teman-teman boleh ya jadi silahkan teman-teman mengurus seperti ini nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini ini adalah faktur pembelian nih loh ya nih jadi teman-teman akan mendapatkan seperti ini dan ada GCA nya teman-teman nah ini namanya faktur oke semoga bermanfaat ya teman-teman selamat menikmati